Hijrah itu kadang-kadang membuat air mata orang tua kita netes Membuat orang tua kita sedih Banyak gak orang yang ketika-ketika hijrah kemudian ternyata apa? Yang pertama kali terluka dalam perjalanan hijrah dia itu siapa? Bapaknya dan ibunya Kemudian sampai bapaknya itu ngomong sama ibunya Loh anak kita setelah ngaji kok jadinya gini ya Mi? Padahal dulu sebelum ngaji kalau ngomong baik loh Kalau sekarang ngomong sama kita ini seakan-akan kita orang bodoh yang gak ada ilmunya Yang punya ilmu cuma dia doang Ada gak orang tua kayak gitu akhi? Banyak Kalau perjalanan hijrah antum yang kemudian cuma ganti kemudian pakaian ini Tapi dengan itu membuat antum melukai hati orang tua antum Dan menjadikan orang tua antum merasa sedih dengan apa yang antum melakukan hari ini Wallahi akhi hijrah antum puluhan kali gak akan pernah mampu menandingi keutamaan kita untuk berbakti kepada orang tua Kalau sifat hijrah kita itu hanya untuk ngelukai hati orang tua kita Memang halal gitu setelah hijrah kemudian kita ngelukai orang tua kita Hanya karena merasa orang tua kita awam gitu Kemudian kita padang aduh Ya Allah ayah saya ini gak pernah ngaji Belajar itu loh usul salah sah Makanya bibi membaca kitab aja gak ngerti Alhamdulillah anakmu bisa membaca kitab Walaupun salah semua kalau membaca kitab Lalu kemudian dia melukai hati orang tuanya Menjadikan hati orang tuanya sedih Sampai kemudian akhirnya ada orang tua yang sempat ngomong loh Ini saya pernah dengerin sendiri Sempat ada orang tua yang dulu lama itu pernah ngomong Oh Ustadz kalau tahu anak saya cuma kayak gitu Anak lebih senang anak saya yang dulu daripada anak saya yang sekarang Sejak kapan hijrah itu malu kaya hati orang tua? Bukan berarti setelah kemudian kita memahami poin ini Lalu kemudian akhirnya nanti kita melakukan apa Sejak untuk membuat orang tua kita senang Dan dengan itu kita melakukan dosa Tidak anak tidak bisa Tidak pernah mengatakan setelah ini antum Kemudian menyenangkan orang tua antum Walaupun antum berbuat dosa sekalipun Tidak lah Tapi hijrah itu harusnya bisa menjadi sesuatu yang antum dudukkan Karena hijrah itu pintu syurga Berbakti sama orang tua itu pintu syurga Tidak usah dibentur-benturkan pintu syurga dengan pintu syurga yang lainnya Kok suka banget gitu loh membenturkan pintu syurga gitu loh Antum berbakti sama orang tua Birul Waliden itu pintu syurga Ketika antum melaksanakan hijrah Dan meninggalkan perbuatan dosa dan maksiat antum Faham akidah, faham tawhid, faham sunnah, dan faham syariat Itu juga pintu syurga Tidak perlu dimuntur-punturkan pintu syurga Didudukkan pada kedudukan-kedudukan yang tepat Maka itu yang bisa menjadi kebaikan bagi antum Bisa jadi loh ikhwan Kita hari ini kemudian ninggalkan dosa ini Ninggalkan dosa itu Bukan karena kita yang sebenarnya Kemudian mendapatkan hidayah itu Bukan karena kekuatan kita Bisa jadi kita mulai ninggalkan dosa ini Maksiat ini Itu bisa jadi disebabkan karena apa? Doa orang tua kita Yang meminta kepada robnya Dan pemilik doa yang mustajab itu Ibu kita ketika berkata Robbi habli minasolihin Allah terima doa itu Allah kirimkan senyal hidayah bagi hati antum Antum tiba-tiba duduk di majelis ilmu Loh kok tiba-tiba antum mengatakan Ibu antum awam Loh antum itu hadapnya dimana? Karena kita kayak gini tuh Bisa jadi karena doa orang tua kita kan Siapa yang merasa bahwasannya antum Duduk di majelis ilmu itu karena kita gitu Oh ini karena saya tiba-tiba dapet hidayah Ngeliat youtube Lo yang menggerakkan hatum Untuk mendengarkan youtube itu siapa Kalau bukan Allah Dan itu bisa jadi karena orang tua kita Yang berdoa Di sepertiga malam Di waktu-waktu yang mustajab Lalu kemudian antum ketika sudah mendapatkan itu Antum yang lain orang yang berpanyak Berpalaik apa Berjasa besar dalam kehidupan kita Lululu Berarti tadi Kita hanya gali lubang tutup lubang Ini enggak kan dosa dan hendut Tapi mengaiti dosa dengan duraga kepada orang tua Yang enggak sebanding tuh Kalau bahasa ininya It's not apple to apple Bener enggak sih? Yes pokoknya kurang lebihnya gitu Itu enggak sebanding lagi Karena terlalu besar Kemudian dosa yang kita lakukan Ketika kita duraga sama orang tua Kalau antum sudah belajar Sudah hijrah Ayo akhi Pelan-pelan Sabar Kenapa? Harusnya orang yang pertama kali Merasakan manfaatnya Ketika saya dan antum hijrah Itu siapa? Ibu antum dulu Bapak antum Masya Allah Anak saya sudah belajar luar biasa Berubah Harusnya gitu Makanya anak paling enggak suka Kalau ada orang itu Anak muda Kadang-kadang nanya Orang tua saya awam Lah kayak ini sudah enggak awam aja Yang pertama orang tua antum Awam itu juga gara-gara Antum juga kok Dulu mau belajar Antum sudah nongol itu di perutnya Ketika dia mau ngaji Mau duduk Antum berontak-berontak Mukul perut-perutnya Ibu antum Tama antum sadari dulu Ketika kecil Ibu antum muntah-muntah Enggak bisa belajar Ditinggalkan majelisnya Kemudian ngelawat antum Supaya antum tenang Dalam kandungan sampai antum lahir Kita kan enggak ngerti Apa yang telah dilakukan Ibu kita ketika kandung kita Ya wajarlah Sabar sama mereka Kalau mereka enggak mendapatkan ilmu Itu wajar Karena fasilitas mereka Beda dengan fasilitas antum Ketika mendapatkan hidayah Sekarang antum enggak dapat hidayah Coba Banyak Youtube ada TV ada Handphone ada Sosial media ada Instagram ada Antum nanti pulang dari sini Masih ngeliatin Youtube Kemudian kalau masih ada pulsa Ya Ngeliatin kemudian Dengar kajian lagi Kemudian pulang-pulang Masih kemudian ada teman antum Yang kemudian di grup Yang sama Ngingetin antum Dalam bentuk tulisan Ataupun voice recorder Loh kayak gitu Wajar Kalau kemudian Akhirnya kita lebih paham Dikit daripada orang tua kita Nah orang tua kita Youtube enggak ngerti Wa enggak paham Oh bapak saya sering nanya Itu apa bedanya Youtube sama TV Susah saya bilang Pak Youtube pakai data Pak Kok data kok ngapain Kamu pakai data Udah lihat TV aja Enggak usah pakai data Itu sampai segitunya Terus gimana Kita mau menyampaikan Akhir Ya wajarlah Kalau kemudian Kemampuan mereka Hanya segini Kemudian mereka Hanya kenalnya Buya Hamka Dulu Ya kan Di antara Ustadz-ustad yang berpengaruh Baik dengan membawa Akhidah yang baik Itu setidaknya kan Buya Hamka Tahun 70-an 80-an Nama selain Buya Hamka Susah Untuk dicari Siapa yang sebanding Dengan Buya Hamka Lah kalau sekarang Macam-macam Ustadz muncul Dengan berbagai macam Keistimewaan Keistimewaan yang dimiliki Oleh mereka-mereka Ada yang hafal Sampai nomor ayat Ada yang hafal Sampai halaman Kanan-kiri Pojok kanan-kiri Atas Ada Ada yang kemudian Pinter ekonominya Lah itu bisa milih Nah orang tua kita Kemudian halal gitu Kalau sudah hijrah Kemudian kita melukai hati Orang tua kita Ketika lagi debat Kemudian kita merasa Di atas kebenaran Dan kita berhak Untuk merendahkan orang tua kita Berarti syaitan itu Tetap menjadikan kita Berada pada tempat Yang sama dalam dosa Makanya Kalau dalam perjalanan hijrah itu Masya Allah Hormati orang tua Kalau mereka salah Gimana Ustaz Ingetin Dengan cara yang baik Sabar Tunjukkan kesabaran Ketika kita telah Memelajari hijrah ini Kalau ada hal-hal Yang kemudian Antum tidak sependapat Sampaikan Dengan cara yang baik Berikan waktu Biar mereka mengurai Selama Antum Memperlihatkan Ahlak yang baik Ahlak yang baik itu Nembus pada hati Anak itu yakini selamat menikmati